Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suki Haryah, SPB Guru dari SMP Negeri, 5 Sekadang Hilir, Kalimantan Barat Saya adalah Salon Guru Penderak Angkatan 11 Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Guna memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 Kali ini pra-observasi saya bersama dengan rekan sejauh saya Bernama Bu Eka Pratiwi Dia adalah burung IPA di SMP Negeri, 5 Sekadang Hilir Baiklah, untuk memulai percakapan pada siang hari ini Kita langsung saja ya Bu Eka Jadi Bu Eka ya, besok kan bercananya Bu Eka akan menonton observasi kan Jadi sebelum observasi itu harus ada percakapan Namun itu namanya dengan pra-observasi seperti itu Yang kita kenal yang saya sampaikan dengan Bu Eka Nah pada pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Eka Apakah boleh? Boleh Baiklah 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 ya Terkaitan sistem organ dan visinya Oke Resepta kelaingan dan gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut Nah untuk di kelas 8 ini ada beberapa sistem organ Saya pilih disini adalah sistem penampasan Oke jadi Jadi materinya itu sistem penampasan Dengan tujuan pembelajarannya Menemukan keperaikan sistem organ dan fungsinya Kelainan dan gangguan sistem organ tersebut Oke untuk sasaran kelasnya itu Kelas mana BK yang akan dihubungi besok? Ya besok itu di kelas 8 Sesuai jadwal kan ya? Iya Sesuai jadwal Jam keberapa ya BK? Jam pertama sampai jam kedua Di 2 jam pelajaran Oke 2 jam pelajaran ya Oke BK ya Untuk 2 jam pelajaran itu Itu kan Berarti kalau jam pertama jam kedua Di jam 7 pagi ya Sampai jam berapa BK BK? Sampai jam 8.20 Nah nah Kejam 8.20 Baik ya BK Nah untuk itu sendiri Untuk besok ya BK Tujuan pembelajaran ini sama materinya Kira-kira media pembelajaran akan dipakai besok Apa saja BK? Ya saya menggunakan beberapa media pembelajaran ya Yang pertama buku Bacaan Yang kedua gambar Dan yang ketiga ada video Oke Ada 3 ya BK ya Ya ada 3 Oke Kemudian BK Dalam pengajaran nanti di kelas Pembelajaran di kelas Tentunya ada area Kekembangan yang ingin dicapai Oleh bu Eka kan Nah kira-kira Buka apa saja nih Yang akan bu Eka capai Dalam area kekembangan Untuk area kekembangan Yang ingin saya capai Yaitu meningkatkan Aktivitas peserta didik Oke Nah aktivitas peserta didik ini Saya diingkatkan melalui Kegiatan eksplorasi konsep Secara berkelompok Jadi kita meningkatkan aktivitas Peserta didik Melalui eksplorasi konsep Dengan berkelompok Ya Kira-kira kelompoknya itu Berapa orang BK Ini saya bagi menjadi 3 1 1 aktivitas Saya bagi Jadi 2 Biar tidak terlalu banyak Jadi kurang lebih ada 6 kelompok 6 kelompok Sesuai kita berapa? 30 ya Sesuai 30 Berarti kalau dibagi 6 Jadi 1 kelompok Ada 5 ya 5 orang berkelompok ya Oke Kemudian mereka Kalau untuk metode pembelajaran Ada yang dipakai Untuk metode pembelajaran Saya menggunakan Model pembelajaran KZL Yaitu Pabeng Baselini Pabeng Baselini Berarti Pabeng Baselini Itu ada sintak-sintaknya ya Ya betul sekali Ada berapa sintak mereka Sintak yang pertama itu Pemberian langsana Yang kedua Identifikasi masyarakat Yang ketiga Pengumpulan data Keempat Pengolahan data Kelima Pemutian Dan yang terakhir ini Menarik kesimpulan Jadi ada 6 Oke yang pertama itu kan Menarik Rangsangannya Itu kegiatannya apa saja BK dalam menarik rangsangan Jadi disini Siswa Kita berikan Pertanyaan Pembatik Mungkin bagaimana sih Kalian bernapas Jadi mereka akan melakukan Bagaimana kegiatan bernapas Nah dari itu Mereka akan mulai Mengedifikasi Orison apa saja Yang berperan Dalam Proses bernapas Kalau Sintas kedua Kegiatannya Dan disini Saya mulai Membagi visual Dalam tiga Akunitas Untuk Menegentifikasi Masalahnya Kalau Sintas ketiganya Itu kegiatan Intinya Dan sama juga Pengumpulan data Melalui Tiga aksi Yang pertama Pengumpulan datanya Itu melalui Literasi Yaitu Melalui Buku bacaan Kemudian Aksi yang kedua Ada kelompok Yang Mengesplorasi Materi Melalui Kegiatan Pengamatan Video Dan Aksi yang ketiga Ini ada Kelompok Yang Memasangkan Kartu Pada Gambar Ada gambar Organ Penampasan Oh ya Ada tiga Jadi Kesimpulan datanya Nah Pada akhirnya Itu Untuk menarik Kesimpulannya Bagaimana Kegiatannya Mereka Setelah itu Mereka akan Diskusi Kelompok Disini Pada Sintas Pengelola Sintas Pada Sintas Yang Kelima Pemutian Ini Mereka Akan Mempresentasikan Hasil Pengamatannya Tadi Secara Berkongkol Jadi Ada Presentasi Oke Nah Bu Eka Kalau Untuk Itu Tadi Untuk Metode Pembelajarannya Nah Kalau Difrensiasinya Itu Strategi Pembelajarannya Itu Bagaimana Bu Eka Saya Melupakan Disini Pembelajaran Berdiferensi Berdiferensiasi Yaitu Fokus Kepada Difrensiasi Proses Dan Juga Konten Karena Ini Ada Tiga Bentuk Aksi Yang Berbeda Kalau Boleh Tahu Difrensiasi Kontennya Letaknya Dimana Bagaimana 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 Itu Karena Ada Tiga Bentuk Ya Tiga Konten Yang Pertama Ada Dari Melalui Buku Video Dan Gambar Bagaimana Kalau Prosesnya Letak Bagaimana Prosesnya Pada Saat Mereka Dari Masin Masin Aktif Tadi Sudah Pasti Melalui Proses Berbeda Dari Membaca Buku Prosesnya Nanti Mereka 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 Yang Dipasangkan Ke Carta Buka Kalau Ini Kan Berarti Sebelumnya Ini Buka Ada Mengambil Kebutuhan Gaya Belajar Berarti Ya Karena Tadi Ada Siswa Siswanya Yang Bisa Ada Yang Audio Ya Sekali Sudah Pernah Mengambil Ini Ya Sudah Kapan Kepang Ambil Ini Saya Mengambil Di Awal Pembelajaran Saya Mengambil Data Mereka Bersangkan Baya Belajar Itu Dilakukan Buka Apakah Di Set Pertemuan Atau Oh Tidak Buna Nah Biasanya Mengambil Di Biasanya Di Awal Pembelajaran Kemudian Per Tiga Bulan Saya Terbalik Kembali Sekarang Ada Lebih Suka Lebih Lebih Suka Video Ini Pembeli Pembeli Pesiapan Materinya Ya Strategi Pembelajaran Menggunakan Depresasi Konten Dan Hoster Kalau Untuk Penilaiannya Sendiri Dekat Penilaian Kerja Sama Tamping Jawab Dan Kreatifitas Untuk Pelaksanaannya Ketika Mereka Mereka Pengambilan Data Tadi Melalui Aksi Dan Melalui Persentasi Terus Yang Kedua Penilaian Apa Penilaian Kedua Ini Penilaian Pengetahuan Yaitu Berdasarkan Suka Capaian Pemahaman Jadi Saya Membagi Dalam Empat Pemahaman Yang Pertama Ini Belum Berkembang Belum Berkembang Ini Artinya Siswa Ini Belum Bisa Sama Sekali Menyebutkan Fungsi Dari Organ Penapasan Nah Untuk Yang Kedua Mulai Berkembang Mulai Berkembang Siswa Ini Paling Tidak Bisa Menyebutkan Satu Organ Dan Fungsinya Dengan Yang Ketiga Berkembang Ini Siswa Bisa Menyebutkan Dengan Lengkap Organ Pernafasan Beserta Fungsinya Penilaian Ada Penilaian Ada Dua Sikap Dan Pemahaman Oke Jadi Itu Saja Yang Yang Saya Tanyakan Ke BK Terkait Penilaian Besok BK Saya Berharap Besok BK Bisa Melaksanakan Sesuai Lancangan Sesuai Dengan Langkah-langkah Yang BK Hari Ini Sudah BK Sampaikan Ke Saya Terlaksana Dengan Baik BK Saya Ucapkan Terima kasih BK Untuk Percakapan Diktas Yang Hari Ini Semoga Bisa Membantu BK Untuk Lebih Maksimal Besok Untuk Maju BK Saya Tunggu BK Besok Di Jam 7 Pagi BK Yang Oke Di Kelas 8 C Terima kasih BK Assalamualaikum 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 Halo Salam Bahagia Salam Guru Penggerak Perkenalkan Nama saya Supri Hatina Sekalun Guru Penggerak Angkatan 11 Dari Kabupaten Skadaw Saat Ini Saya Sedang Mengajar Di SMP Negeri Mas Kado Hidayah Pada Hari Ini Saya Melakukan Percakapan Pasca Observasi Bersama Rekas Sejar Saya Bu Eka Pratiwi Dia Dola Buru IPA SMP Baik Selamat Menyaksikan Pernakapan Pasca Observasi Saya Bersama BK Selamat Siang BK Selamat Siang Alhamdulillah Dari pagi Sudah Selesai Dari jam Pertama Sampai Jam Kedua Alhamdulillah Jadi BK Setelah Kita Observasi Seperti Kita Ada Percakapan Nanti Ada Percakap Pasca Observasi Jadi Disini Nanti Saya Menanyakan Beberapa Boleh Lagi BK Ini Bu Eka Saya Menanyakan Apa Perasaan Bu Eka Setelah Tampil Observasi Setelah Tampil Observasi Yang Pertama Legah Legah Karena Saya Bisa Membantu Bu Dana Yang Kedua Legah Karena Saya Sudah Bisa Melaksanakan Sesuai Dengan Kedua Perasaan Senang Senang Karena Alhamdulillah Kali Untuk Tanggit Suka Dediknya Alhamdulillah Tercapai Suka Bu Eka Berarti Rencana-rencananya Berjalan Dengan Madian Nah Bu Eka Pada siang hari ini Saya Buka Ngobrol Ngobrolin Jadi Obrolan Siang hari ini Tidak Kira Apanya Bu Eka Dapatkan Dari Si Obrol Yang Pertama Yang Ingin Sekali Saya Harapkan Bu Dan Dari Obrol Kita Ini Ingin Mengidentifikasi Apa Ketulangan Ketulangan Saya Dalam Memberikan Pembelajaran Nah Setelah Itu Dari Ketulangan Pembelajaran Saya Ingin Sekali Adanya Perbaikan Agar Lebih Baik Lagi Di Kemudian Hari Kita Memberikan Apa Yang Belajar Harapan Bu Eka Baik Bu Eka Boleh Bu Eka Ilang Cerita Sedikit Tadi Tentang Area Pertembangannya Ini Buka Ya Kalau Untuk Area Sesuai Dengan Perencanaan Ya Bu Nana Ini Mengaktifkan Atau Mengaktifkan Peserta Di Dalam Pembelajaran Itu Areanya Kemudian Kalau Dalam Area Pengembangan Tersebut Ada Poin Poin Apa Saja Berita Yang Itu Bisa Berita Jelaskan Lagi Tidak Tadi Dan Hasil Observasi Bek Area Pengembangannya Yang Kegiatan Kegiatan Yang Apa Saja Itu Pertama Ada Kegiatan Pemberian Langsangan Ya Pemberian Langsangan Salah Satu Dari Sinta PBL Ya Kemudian Kemudian Ada Kegiatan Identifikasi Nah Sintak Yang Ketiga Ada Pengukulan Data Kemudian Pengolahan Data Pengukian Buat Demikian Ternyata Ternyata Itulah Pelaksana Masih Terdapat Beberapa Kendala Beberapa Hal Yang Sebenarnya Di luar Keinginan Kita Ya Bunanya Disini Saya Menemukan Beberapa Penasalahan Nah Yang Pertama Ternyata Dari Melakukan Singkat Ini Ada Siswa Yang Tidak Konsentrasi Masih Terlihat Melamun Ketika Saya Tanyakan Bingung Denguk Jawab Apa Padahal Pertanyaan Saya Sudah Sampai 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 Tidak Mendengarkan Kemudian Permasalahan Selanjutnya Ini Pada Saat Sintak Proses Pengumpulan Data Nah Dimana Pengumpulan Data Ini Saya Bagi Dalam Tiga Aksi Saya Mendapatkan Permasalahan Di Video Pembelajaran Yang Saya Berikan Dinya Malah Dia Bukannya Sosial Media Jadi Sempat Nggak Main Instagram Ada Kesempatan Cepat Jadi Disini Ketika Mereka Menggunakan Dari Pada Saat Konsentrasi Pada Saat Pemuktian Sintak Berapa Masalah Yang Sintak Berapa Konsentrasi Ini Sudah Mulai Pada Saat Identifikasi Masalah Terdapat Siswa Yang Tidak Konsentrasi Kemudian Pada Sintak Pengolahan Dasar Jadi Siswa Yang Dapatkan Bermain Tampok Nah Pada Saat Pemuktian Diga Konsentrasi Siswa Ada Yang Telinga Masalah Pesentrasi Hanya Seberapa Kawannya Ada Yang Nombok Sedangkan Ada Siswa Yang Hanya Diam Jadi Jadi Ada Ini Ya Jadi Tiga Pemasalah Ini Yang Saya Temukan Pada Saat Tepas Bu Eka Tadi Kita Sudah Ada Masalah Ya Ternyata Sudah Kita Rencanakan Ada Masalah Kendala Tidak Apa Bu Eka Namanya Juga Itulah Ini Tetap Semangat Nah Bu Eka Kalau Bu Eka Sendiri Menemukan Masalah Ini Ada Enggak Solusi Dari Bu Eka Untuk Menghadapi Masalah Ini Bagaimana Mungkin Pemasalahan Yang Pertama Ini Dari Tidak Berkonsentrasi Bagaimana Cara Menarik Perhatian Siswa Iya Begitu B Eka Jadi Bagaimana B Eka Cara Menurut saya Mungkin Solusinya Bisa Diluar 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 Mati Ini Nyanyi Dengan Cara Sampung Sampung Kata Misalnya Contohkan Makan Apa Makan Apa Makan Saling Menyambung Seperti Itu Bisa B Eka Untuk Menarik Konsentrasi Kembali Yang kedua Masalah Yang kedua Masalah Penggunaan Handphone Diluar Dari Perencanaan Pembelajaran Iya Saya Disini Menemukan Ketika Saya Memberikan Link Kan Mereka Pakai Handphone Sendiri Ya Saya Berikan Ke Handphone Mereka Memang Video Yang Saya Berikan Itu Durantinya 2 Menit Itu Saya Rasa Yang Memberikan Kesempatan Mereka Karena Videonya Sifat Mereka Raksa Udah Youtube Nonton Video Duk Duk Kali Sehingga Memikan Sifat Pada Mereka Untuk Membuka Lain Di Handphone Nya Jadi Dimana Jadi Disini Saya Bersolusi Saya Memberikan Durasi Video Yang Lebih Tanjang Lagi Di Di Tidak Ada Tidak Mereka Untuk Membuka Sosial 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 Jadi Video Yang Bergerak Sepanjang Itu Kalau Dalam Waktu Mengajari Bagaimana Biasanya Buka Saya Sebelumnya Saya Bukin Nanti Saya Kasih Kisar 5 Atau Bukin Bukin Pero Kalau Lebih Lama Bukin Terima Sosial Nah Oke Boik Masalah Ya Tidak Beser Persiltasi Tidak Nggak Lapalah ngapain gitu karena jadi untuk fungsi kedepan saya akan membagikan tubas yang lebih jelas ya dalam nukum lompok itu yang bayang moderator yang kemudian tanya jawab juga dia semangat jadi kebagian jogdes ya BK ya kejadiannya harus dijelas itu berapa orang tadi BK ya lupa saya tadi itu dikelaskan saya bagi jadi enam kelompok ya sejauh-jauh-jauh berarti satu kelompok itu ada lima orang kedapatan ada satu orang masuk kelompok yang nggak ngapa-ngapain mereka aja emang ada mereka ya kelompok yang paling ujung dari dunia mereka tuh agak mungkin juga pengaruh gender kalau saya lihat WK ya yang sudah dibagian lagi yang lebih laki-laki mungkin nanti lagi WK nah WK kalau mereka sendiri ini perlukan sudah ini dapat masalah solusinya dari masalah dari bu BK ada rencana mereka tidak ingin perbaikinya Oh ya pasti Bu Nana saya akan melakukan pencanaan untuk perbaikan dari NPP ini tapi yang pasti materinya akan berbeda ya kalau yang ini kan karena saya nanti akan saya terbaiki di materi sistem sirkulasi darah nah baik jadi itu rencana akhirnya kira-kapan baik kamu diraksanakan ini saya akan menjatuhkannya di dunggu depan ya bukan saya yang dunggu depannya di kelas berapa WK kita ganti kelas ya beranak kalau tadi kan sudah kelas 8 K di sini saya akan mencoba kembali di kelas 8 B ya nah baiklah BWK jadi BK akan memperbaiki di minggu depannya nah BK tidak kira-kira bu BK sendiri ini dalam merencanakan perencanaan nanti yang perbaikan ada nggak kira-kira teman yang ini diajak bu FK kolaborasi atau yang membantu BK bisa bertanggung jawab dengan rencana baikannya yang kebetulan di sekolah ya ada rekan-rekan kelas yang kejauhan saya yang sama-sama memenangku masa perjalanan di Pak Oh iya jadi betul-betul ya untuk kedepannya saya akan berkira-kira dengan bingungan yang sudah membuka dengan buratnya oke jadi nanti bisa bantu kalau besoknya buratnya baik-buka karena minggu depan gue kamu bertemu melaksanakan perubahan yang mau merencanakan evaluasi lagi di depan itu berbaikannya saya enggak sabar lagi di tempatnya apakah masih ada dapet masalah lagi atau memang sudah terlalu banyak ya misalnya satu kelompok saja itu nah saya tinggi kabar baiknya ya BK juga terima kasih ya Bu ya karena obrolan kita ini kita bisa melakukan perjalanan ke depannya ya terima kasih BK ya untuk obrolan siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih